Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan Dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Truno Joyo Madura Disini kami akan menjelaskan terkait pencemaran danau yang ada di Indonesia Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Selamat Subari MSI dan Dr. Stati Sugiharti SP MSI Baik, pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok kami Yang terdiri dari saya sendiri, Winnie Kawahyumolidia dengan NIM 65 Lalu Rani Iswahyuni dengan NIM 32 Faridatul Janna dengan NIM 29 Riana dengan NIM 71 Dan Fema Al-Mahida dengan NIM 79 Sebelum masuk dalam pembahasan, mari kita simak video singkat terkait pencemaran danau di Indonesia Selamat menyaksikan Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah ada beberapa airuknya selamat menikmati nah oke untuk bentuk identifikasi masalahnya disini untuk yang pertama adanya penurunan kualitas air danau karena penggunaan kerambah ikan jadi disini kerambah ikan itu kan merupakan salah satu teknik budidaya ikan di danau dengan menggunakan alat kerambah jadi disini kenapa kerambah ikan itu dapat berdampak negatif terhadap danau karena disitu ada kegiatan ikan mengeluarkan fesis atau kotoran dan juga adanya pemberian pakan yang dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan semua partikel tersebut akan menumpu dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas air danau dan yang kedua disini ada pendangkalan danau yang diakibatkan sedimentasi jadi seperti yang kalian ketahui bahwa sedimentasi itu kan merupakan menumpuknya dasar danau karena adanya material organik yang terbawa oleh air ataupun angin jadi disini lama-kelamaan sedimentasi itu akan menyebabkan danau menjadi dangkal dan akan lebih parahnya itu akan menyebabkan kejadian banjir baik terkait identifikasi masalah selanjutnya yaitu terkait pencamaran danau akibat pembuangan limbah dan sampah oleh manusia dimana aktivitas pembuangan sampah oleh manusia ke sungai yang akan berakhir ke danau akan mengakibatkan menumpuknya sampah serta tercemarnya air danau oleh sampah tersebut dan masalah yang terakhir yaitu terkait rusaknya ekosistem danau dan hilangnya keaneka ragaman hayati dimana penangkapan ikan secara terus menerus yang dilakukan oleh manusia tanpa memikirkan kelestarian ekosistem danau dapat mengakibatkan pelangkaan ikan di danau selain itu danau yang tidak dijaga dan dilestarikan dengan baik akan rusak dan mengurangi keindahannya selanjutnya solusi permasalahan yang pertama perencanaan pengelolaan danau terpadu dengan cara konservasi dan rehabilitasi danau konservasi lahan antara lain secara vegetatif dan mekanik secara vegetatif ialah menggunakan vegetasi misalnya riparian bafat dan agroforestry secara mekanik ialah pemberlakuan fisik terhadap tanah untuk mengurangi aliran permukaan dan erasi contohnya seperti teras dan pembuatan jang yang kedua pengelolaan lingkungan perairan di inside danau dilakukan dengan mengendalikan pertumbuhan Ecing Kondo dilakukan melalui tiga hal yaitu yang pertama mengurangi laju masukan unsur haraposfa dan nitrogen sebagai makronutrin terhadap terjadinya eutrophikasi yang kedua pemempaatan Ecing Kondo sebagai komoditi ekonomi kreatif skala rumah tangga dan yang terakhir pemempaatan ikan sebagai bioremediasi untuk mengendalikan pertumbuhan Ecing Kondo solusi yang ketiga yaitu penyedaran terhadap warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan danau salah satu caranya melalui pendidikan lingkungan hidup untuk membantu dalam mengembangkan pengetahuan nyata tentang lingkungan alam khususnya yang berhubungan dengan cara kajian ekosistem dan dampak perilaku manusia terhadap lingkungan selain itu menciptakan persepsi yang lebih positif tentang nilai alam semesta dan mengembangkan kebiasaan yang ramah lingkungan dengan melibatkan warga secara umum solusi permasalahan yang selanjutnya yaitu dengan membuat peraturan daerah yang melarang pembuangan limbah ke danau hal tersebut dilakukan agar membuat masyarakat atau warga jelah dalam pembuangan limbah ke danau dengan memberikan papan atau aturan yang berisikan sanksi pidana yang kedua yaitu melakukan pengelolaan limbah sebelum dibawa ke danau untuk mengatasi penurunan kualitas air yaitu dengan melakukan pengelolaan limbah sebelum dibawa ke danau dengan membuat safety tank sistem reol tetap menjaga kebersihan air danau dan meningatkan penyeluhan kepada masyarakat tentang penggunaan air danau yang terakhir yaitu penggunaan resapan air buatan dan resapan air tanah dapat tetap menjaga kedalaman membuat air tanah yang relatif stabil paling tidak dapat mengurangi tingkat kekritisan percadangan air tanah sekaligus mengurangi risiko banjir oke disini saya akan menjelaskan terkait peran stakeholder dalam pengelolaan sumber daya danau yang dapat dilakukan oleh pemerintah LSM dan masyarakat pemerintah disini bertugas untuk membuat satu kebijakan yang dapat dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat nah disini contohnya adalah undang-undang nomor 17 tahun 2019 terkait sumber daya air dan keputusan gubernur nomor 188 tahun 2017 tentang penetapan daya dukung dan daya tampung perairan danau Toba dari keputusan gubernur tersebut dapat disingkulkan bahwa pemerintah ingin kegiatan ekonomi yang ada di danau Toba khususnya keramba apung itu tidak mencemari ekosistem yang ada di danau dengan cara apa meminimalisir pemberian pelet yang berlebihan agar tidak terjadi pengendapan di dasar danau sehingga tidak terjadi pendangkalan danau yang kedua adalah LSM LSM disini bertugas untuk memberikan pelatihan dan monitoring kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang limba rumah tangga ataupun limba industri ke danau secara langsung agar tidak mencemari ekosistem danau dan yang ketiga adalah masyarakat setempat masyarakat ada disini bertugas untuk membuat suatu kebijakan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat sekitar dan sanksinya pun disepakati oleh masyarakat adat sekitar tersebut seperti tidak membuang sampah sembarangan menjaga ekosistem yang ada di sekitar danau dan melakukan reboisasi agar kualitas air yang ada di sekitar danau dan ekosistemnya terjaga dengan demikian ekosistem danau dapat lebih terjaga dan masyarakat adat bisa menikmati hasilnya secara bersama-sama baik sekian presentasi dari kelompok kami untuk kurang lebihnya kami mohon maaf terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati